Terima kasih Sesaat, tatapan Delisa dan Albert bertemu Albert kembali mengulas senyum kepadanya Tapi karena itu, Delisa merasa tak sanggup menahan tangis Hingga dirinya memilih masuk ke dalam kamarnya Agar tangisnya itu tak diketahui orang lain Tumang mengekor di belakang istrinya Delisa meringkuk di balik selimut tebalnya Sedangkan Tumang hanya duduk berdongkat lutut Sembari mengawasi tingkah istrinya itu Sudah cukup lama mereka dalam keheningan Di rumah itu, Tumang merasa keberadaannya tidak diinginkan Baik oleh bulurah maupun oleh Delisa sendiri Entah mengapa Tumang merasa tak berdaya Oleh cintanya pada wanita manusianya itu Ada sisi dimana ia ingin selalu berada di sisi Delisa Tapi di sisi lain, Tumang menyadari Bahwa Delisa menerima siluman ular seperti dirinya Atas dasar keterpaksaan Tumang membuang nafas pelan Lalu bangkit dari duduknya Dan keluar dari dalam kamar Tumang berjalan gontai menuju dapur Perasaan bersalah kepada Delisa Seolah tengah menggerugoti hati dan fikirannya Mau ngapain kamu? Jeletuk bulurah saat baru muncul dari arah belakang Bulurah menggerenyitkan dahinya Melihat gelagat aneh Tumang di dalam dapur Saya mencari makan, bu Istri saya belum makan dari malam Lirik Tumang Bulurah merasa prihatin dengan pola mata Tumang Yang terlihat merah Bulurah membuang nafas pelan lalu berkata Ya sudah, kamu kembali ke kamar saja Teman istrimu Biar ku bawakan kalian makanan Ujar bulurah kemudian Tumang tersenyum sumringah Kemudian Tumang berlalu menuju kamar Setelah mengucapkan terima kasih Tumang kembali ke dalam kamar Di dalam kamar itu Delisa masih meringkuk Selimut yang menutupi tubuh rampingnya Sesekali terlihat bergetar Delisa seolah tengah menyembunyikan tangisnya Entah apa yang membuat Delisa menangis Tumang dibuat bertanya-tanya karena nanya Pintu kamar diketuk dari luar Tumang mempersilahkan Bulurah untuk masuk Bulurah masuk membawa senampan kecil Berisikan dua piring makanan Dan dua gelas teh hangat Bulurah berjalan mendekati Delisa yang masih meringkuk Duk bangun Duk makan dulu Ini bubawakan kalian makanan dan minuman Makanlah dulu Agar pelutmu tidak sakit Ucap Bulurah seraya sedikit Memberikan goyangan kecil Kepada tubuh Delisa Mengetahui kedatangan Bulurah Delisa Delisa membuka selimut yang menutupinya Lalu memperlihatkan wajahnya yang basah Dan sembab Kamu nangis Kenapa cahayu Apa yang kamu tangisi Sampai wajahmu sembab begini Tanya Bulurah khawatir Dengan keadaan Delisa saat itu Enggak bu Lisa cuma pilak Lirik Delisa Seraya tersenyum Satu telunjuknya mengucak ujung hidungnya Yang terasa mampet Karena terlalu banyak menangis Sudahlah Kamu tak perlu tangisi Albert lagi Dia akan sudah pulang ke rumahnya Nanti kita tunggu kabar darinya Kalau sudah sampai di rumahnya ya Ucap Bulurah Seolah tahu isi hati Delisa Mendengar hal itu Delisa kembali terisak tangis Sebuah tangis penyesalan Yang Delisa sendiri tak tahu pasti Apa yang membuatnya Begitu menyesali kepergian Albert Bulurah Kembali memeluk anak angkatnya itu Sedangkan di belakang mereka Tumang mengepalkan kedua telapak tangannya Kedua rahangnya mengeras Matanya yang memerah Menatapnya lang entah kemana Dengan sekejap Sosok Tumang telah melesat pergi Tanpa Delisa atau Bulurah tahu kemana perginya Malam semakin larut Delisa masih di dalam kamarnya seorang diri Tumang tak nampak Entah kemana siluman ular itu pergi Ada rasa cemas di dalam hati Delisa Biar bagaimanapun Tumang adalah suaminya Kemana Tumang pergi Kenapa belum juga kembali Lirik Delisa Matanya berusaha memejam Tapi sulit Perasaan khawatirnya Kini memuncak Saat hujan dan petir Terdengar begitu mengerikan Di luar rumah Tenang Delisa Tumang sakti Dia pasti bisa menjaga dirinya sendiri Delisa berusaha menenangkan hatinya Bohong Jika dia tidak peduli kepada Tumang Hatinya yang terlalu baik Membuat Delisa Tak inginkan hal buruk menimpa siapapun Terlebih lagi Karena Tumang adalah suaminya Suara desisan ular terdengar Delisa mendongak ke arah langit-langit Senyum wanita berusia 16 tahun itu Mengembang saat menyadari kehadiran suaminya Meski dalam wujud setengah ular Dari mana saja Tanya Delisa Aku kemari untuk meminta catahku Desis Tumang Tatapannya nyalang kepada Delisa Cata apa? Apa maksudmu? Delisa menggerenye tak paham Tumang mendekat Semakin mendekati Delisa Meski dengan sosoknya Yang masih terlihat pengerikan Rubah dulu wujudmu Tumang Tangis Delisa Tentu saja Delisa ketakutan Saat Tumang berusaha menggauli dirinya Dalam wujudnya Yang masih setengah ular Kenapa? Kamu cici kepadaku Kamu tidak menyukai diriku yang seperti ini Serga Tumang Tak hentinya memaksakan kehendaknya Kepada Delisa Yang masih merontak Berusaha melepaskan diri Entah apa yang membuat Tumang Tiba-tiba bersikap seperti itu Ia bertindak selayaknya Laki-laki bejingan Yang berusaha merampas Kesucian wanita lain Delisa bukannya tidak mau Tapi ia merasa ketakutan Dengan sosok Tumang Yang masih setengah ular Ekornya yang berukuran Sangat besar Bahkan tak segan Melilit tubuh ramping Delisa Hingga istrinya itu Hampir tak bisa bernafas Sakit Sakit Tumang Tangis Delisa Saat Tumang melakukan kehendaknya Kepada dirinya Tanpa ampun Dan belas kasihan sama sekali Delisa terus-menerus menangis Tapi Tumang seolah tak peduli Hingga pada akhirnya Tumang mengeluarkan suara lenguhan panjang Menandakan Hajatnya telah selesai Tumang melepaskan senggamanya Kepada Delisa Yang masih terisak Dengan kedua tangannya Tumang menarik selimut Dan menutupi tubuh istrinya Yang tak berpusana itu Dengan selembar selimut tebal Delisa masih menangis Menenggelamkan wajahnya Kedalam bantal Seolah tak mau melihat Sosok Tumang Yang baru saja menyakitinya Maaf Maafkan aku Mungkin idealnya adalah Sentuhanku yang terakhir kali Aku akan menghukum diriku Untuk tindakanku ini Ucap Tumang Dengan air mata yang mengalir di pipi Tapi Delisa begitu sakit Bukan hanya tubuhnya saja yang sakit Tapi hatinya juga Ia tidak menyangka Jika Tumang tegam melakukannya hal itu Dengan cara paksa Terlebih dengan perwujudan Tumang Yang masih menjelma Sesosok siluman ular Dengan kedua telapak tangannya yang kemetar Tumang berniat menyentuh tubuh istrinya Tapi ia urungkan Karena merasa begitu bersalah Kepada Delisa Yang masih menangis pilu Meratapi nasib dirinya Delisa masih menyembunyikan wajahnya Tanpa memiliki niatan Untuk melihat ke arah Tumang Walau sekali saja Saat itu Delisa merasa begitu kecewa Aku akan pergi Jika aku tak kembali Berarti aku telah gagal Aku janji akan kembali Dalam bentuk manusia si otuhnya Aku tidak mau dipandang cici olehmu Aku juga tidak mau wujudku yang seperti ini menakutimu Tolong tunggu aku sampai aku kembali Tumang berucap lirik Delisa mendengar ucapan suaminya itu Seketika menoleh Untuk mencari tahu Apa yang dimaksud Tumang Tapi sebelum Delisa sempat menanyakan Tumang sudah menghilang Delisa tak memanggil Hatinya masih merasa sakit Dan marah kepada suami silumanya itu Delisa lebih memilih menarik selimut Dan berusaha melupakan Apa yang baru saja menimpannya Dengan memejamkan kedua matanya Duh Bangun Sudah siang Ibu sudah masak Tapi hari ini ibu pulang ke rumah ibu ya Kamu hati-hati di rumah Sama Tumang dan Naya Seru pulura Dari balik pintu kamar Bentar bu Saudelisa dari dalam kamarnya Delisa mulai bangkit Seluruh tubuhnya serasa begitu nyeri Karena perbuatan Tumang semalam Meski tubuhnya terasa nyeri dan lemas Tapi Delisa tetap berusaha Untuk mengenakan pakaian Karena tubuhnya masih tanpa selai benang saat itu Delisa tidak ingin membuat pulura Menunggu lama dibalik pintu kamarnya Karena itu Delisa berinisiatif untuk mengenakan pakaiannya dengan cepat Suara pintu berderit Seiring dengan terbukanya pintu dari dalam Delisa muncul tepat di depan pulura Yang masih berdiri Menunggu di sana Kamu kok bucet ntuk Kamu sakit Ranya pulura seraya melekatkan satu punggung tangannya Pada kening Delisa Delisanya menggeleng lemah Wajahmu juga sembab Kamu bisa nangis Apa yang terjadi? Apa Tumang menyakitimu? Tanya pulura semakin cemas Wajahnya condong ke arah pintu Untuk melihat keberadaan Tumang di dalam kamar Tapi tak ada Tumang di sana Tidak bu Tumang tidak ada Dia pergi semalam Liri Delisa Pergi Kemana? Tanya pulura Matanya membulat Delisa menggeleng pelan Ibu semalam tidur di mana? Tanya Delisa Karena Delisa terlelap lebih dulu Oleh karena itu Ia tak tahu jika pulura semalam menginap di rumah itu Ibu tidur di kamar almarhumatami Temani Naya Kasian kalau dia tidur sendirian Ucap pulura Jadi Semalam Ibu dengar sesuatu di kamar Lisa Delisa mulai cemas Mengingat kejadian semalam Terasa begitu gaduh baginya Karena dirinya menangis Dan merontak Sedangkan Tumang juga begitu brutal Saat memaksakan kehendaknya semalam Dengar apa? Ibu tak mendengar apapun Atau ibu Tertidur terlalu lelap Tapi apa yang terjadi di kamarmu semalam? Pulura semakin penasaran Ah tidak bu Bukan apa-apa Aku sama Tumang Cuma berburu tikus semalam Takut kalau ibu kebisingan Karena suara gaduh kami Syukurlah ibu tetap bisa tidurnya Jawab Delisa Sedikit tak enak hati Karena berbohong kepada ibu angkatnya itu Pulura menautkan alisnya semakin dalam Beliau masih menyimpan tanda tanya besar Tentang ucapan Delisa saat itu Oh iya Ibu sudah masak ya Hmm Baunya harum sekali Pasti rasanya sangat lesat Delisa makan dulu ya Delisa sangat lapar Seru Delisa Seraya berjalan menuju meja makan Hal itu ia lakukan untuk mengalihkan topik Karena mulut Pulura terlihat mulit terbuka dan hendak mengatakan sesuatu Iya Makan yang banyak Biar enggak kurus Mana tadi Naya Dari kamar mandi belum balik Kamu juga kalau mau makan mandi dulu biar seger Ucap Pulura Delisa hanya nyengir kuda Iya deh Aku mandi dulu Tapi ibu disini dulu ya Nanti teman kita makan Pintar Delisa Matanya berkaca karena merasa terharu kepada sikap Pulura Yang benar-benar menjaga dirinya Dan Naya persis seperti kepada anak kandungnya sendiri Yowis Sana mandi Suru Pulura Seraya menghentakan bobot tubuhnya di atas kursi makan Delisa kembali nyengir kuda Lalu berjalan ke arah kamar mandi untuk membersihkan diri Naya dan Delisa merasa segar setelah mandi Mereka telah berkumpul di meja makan ditemani Pulura Delisa Mau sayur? Tanya Pulura Delisa menggeleng Tak seperti biasanya Delisa seolah merasa Jika sayur adalah makanan yang terlihat menjijikan Padahal selama ini Sayur ongseng kangkung merupakan makanan favorit Delisa Terus Kamu mau ayam? Atau ikan? Pulura kembali bertanya Tapi lagi-lagi Delisa menggeleng Nafsu makannya seolah menghilang Pulura membuang nafas kasar Melihat Delisa yang hanya menatap hidangan di atas meja Dengan tatapan tidak suka Kak Kak Ini semua kan makanan favorit kita Ibu sudah capek-capek masakin kita Masakalisa gitu? Semua gak mau Kasian ibu kan kak? Protes Naya kepada kakaknya Mata Delisa berkaca-kaca karena merasa bersalah Kepada ibu angkatnya itu Maaf bu Tapi Delisa pengen makan Kamu pengen makan apa? Tanya Pulura Masih dengan sabar Cacing Ucap Delisa seraya menundukkan tatapannya Apa? Pulura dan Naya memegik hampir bersamaan Kamu mau makan dengan bandu? Pulura kembali bertanya Untuk memastikan apa yang baru saja didengarnya Entah mengapa bu Tapi Delisa sangat ingin memakan cacing Delisa kembali berucap Air matanya bahkan jatuh tanpa permisi Pulura Menadak mual dibuatnya Maksudnya cacing apa kak? Kakak mau makan cacing apa? Naya turut tak habis fikir Dengan sikap aneh kakaknya itu Delisa hanya terdunduk Tanpa berani berkata lagi Karena dirinya merasa tidak enak Dengan Pulura Dan adik perempuannya itu Sudah-sudah Jangan aneh-aneh Sekarang kita makan apa yang ada Dan yang wajar Kita ini manusia Jadi makan makanan manusia Jangan aneh-aneh kamu Pulura mengomel seraya menaruh nasi Lauk dan sayur di atas piring Delisa Tapi Delisa hanya menatap piring Yang telah terhidang makanan di depannya Karena tak mau makan Anak angkatnya itu kelaparan Pulura pun bangkit mendekati Delisa Dan menyuapinya dengan penuh kasih sayang Buka mulut Nyenar Ibu tak mau kamu sampai sakit Hanya karena tak mau makan Pujuk Pulura Seraya memberikan suapan kepada Delisa Delisa terpaksa membuka mulut Untuk menghargai kebaikan Pulura Delisa mengunyah makanan itu dengan malas Ada perasaan perutnya yang mendadak berkejola Duk Masya Allah kamu kenapa Ya Allah Apa yang kamu muntahkan itu Pelatung bu Kak Ih Kenapa kamu memuntahkan pelatung hidup seperti itu Pegik Naya histeris Saat mendapati apa yang baru keluar dari mulut kakaknya Adalah sekumpulan pelatung hidup Bercampur cairan darah berwarna merah pekat Kamu kenapa sinduk Danak badan Ucap Pulura Seraya memicit tengkuk Delisa Saat itu keduanya telah berada di dalam kamar mandi Delisa Masih mengeluarkan isi perutnya Yang berupa pelatung hidup Bercampur cairan berwarna merah pekat Aromanya pun begitu anjir dan busuk Penampakan itu Begitu mengerikan Meski hewan-hewan kecil itu Segera disiram Setelah jatuh ke dalam lupan kloset Bahkan Pulura juga harus menutup mulut dan hidungnya Dengan satu tangannya yang lain Agar menghindari aroma menyengat Yang membuat dirinya Mendadak merasakan muhal Gak tau Delisa Hampir tak sanggup menjawab pertanyaan dari ibu angkatnya itu Perutnya benar-benar merasa begitu muhal Tubuhnya pun mulai melemas Karena hampir kehabisan cairan Kita pergi ke buskesmas saja Kalau gitu Ibu takut kamu kenapa-napa Apa yang kamu alami ini sudah tidak wajar Kelukulura Beliau masih telaten memicit kening Delisa Tapi buskesmas itu kan Tempatnya jauh bu Liri Delisa Tubuhnya semakin melemah Biar jauh juga gak apa-apa Kan kita bisa minta Tumang Buat antar kita pakai mobilnya Ini juga kemana sih Tumang? Istrinya sakit begini malah gak nampak batang hitungnya Kerutup bulurah Saking paniknya Mendadak Delisa teringat tentang ucapan Tumang sebelum pergi Kemana Tumang? Mengapa ia belum kembali? Patin Delisa Ia mulai merasa khawatir Ya sudah Mending ibu minta Sri panggil Arman saja Biar dia bantu antar kita Antar kamu ke buskesmas dengan motornya Ibu tak mau kamu kenapa-napa Kalau tidak segera diobati Pulurah bergegas keluar dari kamar mandi Sri Tolong panggilkan Mas Arman Suruh dia kemari Karena ibu ada perlu Oh iya Katakan kalau Delisa sedang sakit Jika Mas Arman tak keberatan Minta dia mengantar Lisa ke buskesmas Baik bu Dialog antara ibu lurah dan anaknya Samar-samar terdengar oleh Delisa Yang masih berada di dalam kamar mandi Setelah Sri pergi menjalankan titah ibunya Pulurah pun kembali masuk ke dalam kamar mandi Untuk membantu Delisa Setengah jam berlalu Assalamualaikum Suruh Arman yang baru datang dari arah pintu utama Sri berjalan di belakang Arman Waalaikumsalam Jawab pulurah Arman dan Sri berjalan mendekat Lalu duduk di sofa tengah tempat Delisa Naya dan pulurah tengah duduk bersama Pulurah masih sibuk mengoles minyak kayu putih Ke area punggung dan dada Delisa Yang masih kerasa pusing dan mual Kamu sakit Del Tanya Arman Sembari menghentakkan pokoknya kepada sofa Iya mas Dari tadi Delisa muntah-muntah terus Ibu takut dia kenapa-napa Mau antar Delisa tapi ibu tak ada kendaraan Yang bisa mengantar kami Sampai dipuskes mas Oleh karena itu Ibu minta tolong sama mas Arman Untuk mengantarkan Liksa berisah ke sana Ya Pintah pulurah Tangannya masih telaten mengurut bundak Delisa Delisa hanya duduk lemas bersandar pada sandaran sofa Ya sudah Kalau begitu sekarang kita langsung perangkat saja Sebelum waktu keburu sore Karena puskes mas jauh Takutnya nanti keburu puskes mas tutup Balas Arman Iya Kalau begitu aku pandu Delisa bersiap dulu Jawab pulurah Setelah mereka siap Delisa diantar pulurah dan Arman Mereka pergi bersama Menggunakan satu motor Menuju puskes mas Yang berada di kota Jarak tempat itu dari rumah Delisa cukup jauh Jarak tempuh dua jam lebih perjalanan Mereka dengan sepeda motor Mereka baru sampai di puskes mas Saat waktu menjelang suri Bahkan Tempat itu hampir tutup Di sana telah sepi Tak ada lagi pasien Hanya seorang bidan Dan beberapa petugas kesehatan saja Yang masih berjaga di sana Ada apa bu? Tanya seorang bidan kepada pulurah Begitu mereka sampai Di tempat pendaftaran pasien Ini bu Anak saya mual-mual Dan muntah dari tadi Tolong diperiksa dan diobati Ucap pulurah masih panik Baiklah Mari silahkan masuk Balas bidan tersebut Mempersilahkan Delisa Dan pulurah Agar masuk ke dalam ruang pemeriksaan Sementara Arman menunggu di luar Silahkan berbaring di sini Ucap bidan tersebut Mempersilahkan Delisa Untuk berbaring di sebuah perangkar Yang telah tersedia Delisa menurut Lalu bidan mulai memeriksa Kamu sudah menikah? Tanya bidan tersebut Dahinya mengerut Saat memeriksa area perut Delisa Menggunakan stetoskop Delisa menoleh ke arah pulurah Lalu ia mengangguk lemah Saat wajahnya kembali menghadap Bu bidan tersebut Kapan kamu terakhir datang bulan? Tanya bidan itu lagi Delisa menggeser bola matanya Ia tengah mengingat-ingat Tapi Delisa lupa Aku rasa Sudah lama sekali Liri Delisa Kejadian tragis yang dialaminya Akhir-akhir ini Membuat perasaan dan pikirannya terganggu Dan mungkin itu juga Yang membuat datang bulannya Menjadi tidak teratur Bidan hanya mengangguk-nganggukkan Kepalanya Nanti kamu ke toilet ya Tampung air senimu dengan ini Lalu celupkan tespek ke dalamnya Ditah sang bidan Membuat Delisa dan pulurah tercekat Tapi Saya menikah baru dua hari Rasanya gak mungkin Kalau saya sudah hamil bu Delisa tak mengerti Dengan pemikiran bubidan Tapi saya menemukan Ada detak jantung Di dalam perutmu Aku curiga Jika itu adalah detak jantung janin Atau maaf Barangkali kalian sudah pernah Melakukan hubungan sebelum menikah Ngomong kosong macam apa ini Anak saya anak baik-baik Dia tidak mungkin Melakukan hubungan Suami istri sebelum menikah Pulurah tak terima Dengan tuduhan yang dilayangkan oleh bubidan Begitu pula dengan Delisa Yang tak pernah merasa Melakukan apapun Dengan siapapun Kecuali dengan Tumang Itu pun setelah Keduanya sah menikah Maaf bu Saya tidak bermaksud Lirih bidan tersebut Kepalanya tertunduk malu Delisa berpikir keras Mengenai ucapan bidan Yang mengatakan Ada detak jantung Di dalam rahimnya Mungkinkah aku hamil Tapi mana mungkin Aku dan Tumang Baru menikah dua hari Bagaimana mungkin Proses kami secepat itu Batin Delisa Ayo Del Lebih baik kita pulang saja Ibu tidak suka melihat kamu Dituduh yang tidak-tidak begini Sungut Pulurah Meraih tangan Delisa Delisa sempat ragu Tapi kemudian Ia menurut saja Dan mengikuti ajakan Ibu angkatnya itu Ayo Arman Kita pulang saja Pulurah keluar Dari ruang pemeriksaan Masih dengan amarah Yang bersungut-sungut Apakah tapi dan bu Tanya Arman Seketika bangkit Dari kursi tunggu Yang didudukinya Ngawur Masa Delisa Dibilang hamil Itu kan jelas ngawur Kerutu Pulurah Ia masih menarik Pelan tangan Delisa Membawanya keluar Dari dalam puskesmas Hamil Arman Bermonolog Setelah Delisa Dan Pulurah Berlalu Lalu Arman pun Bergegas menghampiri Keduanya Yang sudah sampai Di depan puskesmas Lebih dulu Ketiga orang itu pun Kembali pulang Dengan perasaan kecewa Sepanjang perjalanan Delisa berfikir keras Benarkah aku tengah hamil Apa mengandung Anak siluman Memang secepat ini Arman Membawa motornya Melewati jalan yang sama Seperti saat mereka Berangkat ke puskesmas Tapi saat itu Mulai gelap Karena waktu Mahrib Sebentar lagi Berkumandang Delisa duduk Di tengah Di antara Pulurah Dan Arman Sepanjang perjalanan Pulurah Mengomel Karena tak terima Dengan ucapan Bidan di puskesmas Tersebut Angin Bermus kencang Saat motor Arman Melintasi jalan Di tengah hutan bambu Aroma anyer Darah tercium Entah dari mana Datangnya Arman dan Pulurah Yang sudah paham benar Dengan keangkeran Desanya Hanya membatim Tanpa berani Berkata-kata Sekelebatan Sosok hitam besar Terlihat menggelinding Di jalan Menyalip motor Arman Yang masih melaju Dengan kecepatan sedang Astagfirullahaladzim Ucap Pulurah Yang lain Hampir persamaan Sosok hitam itu Menghilang Entah kemana Setelah menggelinding Berikan janinmu Suara pisikan Seorang perempuan Terdengar melengking Di salah satu Telinga Delisa Hal itu Membuat Delisa Seketika terperanjat kaget Ada apa Tanya Pulurah Saat melihat Kelaget aneh Anak angkatnya itu Gak apa-apa Bu Lirik Delisa Hawa dingin Semakin menusuk Hingga serasa Menembus ke dalam tulang Dan persendiannya Motor Arman Masih berjalan Aku mau janinmu Janin berdara campuran Delisa menakup Kedua telinganya Saat suara-suara aneh Semakin kencar Berbisik pada kedua Telinganya Bukan cuma satu Atau dua jenis suara Tapi terdengar Ramai sekali Dan pisikan itu Mengucapkan Keinginan yang sama Yaitu Menginginkan Janin berdarah Campuran Motor Arman pun Semakin dipercepat Suara-suara pisikan Yang kian mengganggu Membuat kepala Delisa Merasakan nyeri Yang teramat sangat Ia membekap Kedua telinganya Semakin kuat Tapi suara-suara itu Serasa semakin Mengganggu Bahkan seolah Menusuk Hingga ke dalam Gendang telinganya Delisa memekik Sebelum akhirnya Ia tak sanggup lagi Menampung suara-suara Misterius Yang menembus Kedalam gendang telinganya Duh Duh Delisa Kamu kenal Bando Pekik bulurah Begitu cemas Saat menyadari Delisa pingsan Di atas motor Yang masih melaju Beruntung Tubuh Ramping Delisa Berada di antara Punggung Arman Dan perut bulurah Sehingga gadis itu Tidak sampai terjatuh Dari motor Yang masih melaju itu Mengetahui Kondisi Delisa Tidak baik-baik saja Arman pun terpaksa Menghentikan Laju motornya Di jalan yang Di sisi kanan Dan kirinya Merupakan Hutan bambu Apa yang terjadi Dengan Delisa Sebenarnya bu Tanya Arman Ikut cemas Laki-laki itu pun Turun dari motornya Dengan hati-hati Agar Delisa Yang berada Di balik Punggungnya Tidak terjatuh Dari jok motor Ibu juga Tidak tahu Tolong Mas Arman Ambilkan Minyak kayu putih Ibu Di dalam tas Kecil ibu itu Ya Suruh bulurah Wanita bertubuh Kembal itu Mulai sibuk Memicit Kedua kening Delisa Yang bersandar Pada dadanya Dalam kondisi Tak sadarkan diri Apa perlu Kita bawa Delisa Kembali Ke puskesmas Bu Tanya Arman Seraya menyerahkan Sepotol kecil Minyak kayu putih Yang baru saja Ia dapat Dari dalam tas Kecil Milik bulurah Mendengar penuturan Arman Bulurah Sesaat Menghentikan Picitannya Kepada Delisa Tapi kan ini Sudah malam Mas Puskesmas itu Pasti sudah Tutup sekarang Lirik bulurah Menyayangkan Memangnya Tadi bu Bidan disana Bilang apa bu Tentang kondisi Delisa Tanya Arman Meski bulurah Sempat menyampaikan Kepadanya Tapi melihat Kondisi Delisa Saat itu Arman ingin Mengetahui Lebih dalam Tentang apa saja Yang dikatakan Bidan puskesmas Bidan itu Ngawur man Masa Delisa Yang baru menikah Dua hari Sudah dibilang Mengandung Mana dia nuduh Kalau Delisa Dan Tumang Sudah melakukan Hubungan suami istri Sebelum menikah Pula Kan ngaco Sungut bulurah Kembali sibuk Memici Delisa Agar segera sadar Hamil Arman Mengrenyit Ngawur kan Saat bulurah Masih kesal Arman terdiam Selama beberapa Saat Ia mengamati Wajah Pucat Delisa Yang masih Bersandar Kepada Dada bulurah Dalam kondisi Tak sadarkan diri Ekor mata Arman terlihat Waspada Saat sekelebatan Bayangan Terlihat warah wiri Di sekelilingnya Tapi bulurah Seolah tak melihat Apa yang Arman lihat Saat itu Janin berdarah Campuran Arman berdarah Sang tarung Janin itu Miliku Miliku Suara seperti Bisikan mulai Terdengar ramai Oleh indera Pendengaran Arman Arman Memejamkan mata Merapalkan doa Di dalam hatinya Dengan nafas Tertahan Selama beberapa detik Setelah doanya Terselesaikan Arman pun Kembali membuka mata Dan Astagfirullahaladzim Seru Arman Sontak dirinya Terkejut Begitu melihat Apa yang ada Di sekeliling mereka Saat itu Loh Ada apa mas Arman Mengapa mas Arman Tiba-tiba beristifar Tanya bulurah Wanita berupaya itu Terkejut Dengan seruan istifar Dari Arman Arman mengusap Kening dan citatnya Dengan punggung Tangannya Tapi Keringat dingin Masih saja Berjucuran Dengan derasnya Bulurah Masih menunggu Jawaban Arman Istri dari Pak Lurah Itu tampak Keheranan Melihat Arman Yang tiba-tiba Memuncat Arman tak menjawab Ia tak ingin Bulurah semakin panik Jika sampai Wanita bertubuh Kembal itu Mengetahui Apa saja Yang berada Di sekeliling mereka Arman Sempat merasa Menyesal Karena telah Merapalkan doa Yang diajarkan Oleh Mendiang Kiai Samsyul Ayahnya Doa yang Menurut Kepercayaan dirinya Dapat membuka Mata batin Seseorang Karena merapalkan Doa tersebut Sembari menahan Nafas Selama doa tersebut Ia rapalkan Dalam hati Sekumpulan Sosok-sosok Mengerikan Terlihat Bergerumun Di sekeliling mereka Mereka Bergerumun Berdasarkan Perhatian Makhluk-makhluk itu Berbosat Pada Delisa Yang masih Belum sadarkan diri Tangan-tangan Nakal Makhluk Astral Itu pun Tak mau diam Beberapa diri mereka Berebut Mengelus Perut Delisa Ada yang membelai Rambut lurus Delisa Ada pula yang Mengelus Pipi Bibir Atau bahkan Bisa dibilang Makhluk mengerikan Yang jumlahnya Lebih dari Seperti itu pun Berebut Menyentuh Dan membelai Tubuh Delisa Bukan hanya Tangan mereka Wajah mereka pun Berebut Mendekat Untuk mengendus Aroma darah Campuran Yang ada Di diri Delisa Dan janin Yang kemungkinan Ada di dalam Perut Datar Delisa Aku mau janinnya Ucap Sosok Perempuan Berembut Panjang Wajahnya Tampak Mengerikan Sosok Itu memiliki Bibir Hanya Sebaris Kiki Hitamnya Terlihat Berjajar Di bawah Hidungnya Yang pecah Dan terlihat Tidak utuh Bola matanya Juga terlihat Putih Sempurna Tak ada Manik hitam Pada mata Sosok Perempuan Tersebut Tangan Yang gosong Dan berkuku Panjang Terus-menerus Mengusap Lembut Perut Datar Delisa Sedangkan Hidungnya Terus Mengendus Tubuh Delisa Janin ini Milikku Sanggah Sosok Laki-laki Kerdil Tubuh Laki-laki Itu Pendek Dan Kurus Tapi Kepalanya Besar Bahkan Lebih Besar Dari Tubuhnya Lidahnya Juga Menjulur Keluar Sosok Kerdil Itu Memiliki Tiga Mata Sepasang Terletak Di Tempat Normal Dan Satu Matanya Laki Berada Dijidat Janin ini Milikku Pakek Sosok Wanita Yang Lain Wajahnya Pucat Pasih Perempuan Itu Mengenakan Pakaian Putih Ada Lubang Besar Di Punggung Terlihat Membusuk Ribuan Pelatung Terlihat Menggeliat Pada Area Lubang Busuk Di Punggung Wanita Tersebut Itu Baru Beberapa Sedangkan Di Sekeliling Mereka Masih Banyak Makhluk Mengerikan Lainya Dan Makhluk Tersebut Terlihat Mengrumuni Dan Mengincar Delisa Arman Mual Wajahnya Pun Memujat Mas Arman Kenapa Mas Arman Dainak Badan Tanya Pulurah Panik Saat Melihat Arman Tiba-tiba Muntah Dan Terlihat Tidak Baik-baik Saja Arman Menggeleng Lemas Tangannya Memijit Keningnya Sendiri Pulurah Memberikan Minyak Kayu Putih Yang Ada Di Tangannya Arman Pun Menerima Minyak Tersebut Lalu Menggunakan Cairan Di Dalam Potol Minyak Itu Untuk Memijit Keningnya Yang Terasa Begitu Pusing Ayo Bu Kita Bawa Delisa Ketempat Pak Ustadz Saja Saya Merasa Dia Tak Beres Dengan Diri Delisa Ajak Arman Kembali Mengenakan Helmnya Dan Mulai Naik Di Atas Motor Meski Ada Rasa Takut Dan Ngeri Tapi Arman Berusaha Mengapaikan Sosok-sosok Penampakan Yang Mengelilingi Mereka Mesin Motor Ia Nyalakan Satu Tangannya Memutar Gas Dan Motor Mulai Melaju Dengan Laju Yang Sedikit Dipercepat Arman Pikir Dengan Melajunya Motor Makhluk-makhluk Itu Akan Pergi Meninggalkan Mereka Atau Ditinggal Di Tempat Semula Tapi Tidak Makhluk-makhluk Itu Masih Saja Mengikuti Beberapa Dari Mereka Mengejar Dengan Berlari Di Belakang Motor Yang Melaju Bahkan Sesekali Beberapa Makhluk Sempat Mendahului Dan Menghadang Motornya Hal Itu Membuat Arman Semakin Terganggu Semakin Lama Arman Semakin Dapat Menguasai Dirinya Ia Juga Mulai Dapat Menetralkan Rasa Takut Dan Kecemasan Yang Awalnya Sempat Menguasai Dirinya Arman Mengabaikan Sosok Apa Saja Yang Mengikuti Mereka Arman Justru Semakin Mempercepat Laju Motornya Sementara Bulurah Masih Setia Menjaga Delisa Di Belakang Punggung Arman Kepala Delisa Masih Bersandar Pada Dada Bulurah Delisa Masih Belum Sadarkan Diri Kita Mau Ketempat Ustadz Siapa Mas Tanya Bulurah Sementara Arman Masih Fokus Dengan Kemudinya Laju Motor Yang Semakin Diperjapat Membuat Angin Malam Yang Dingin Terasa Kuat Meniup Area Wajah Mereka Saya Ada Biasa Mengobati Orang Sakit Karena Sihir Ataupun Guna-guna Teman Saya Itu Juga Bisa Merugiah Seseorang Semoga Teman Saya Ini Bisa Menolong Delisa Rugiah Sihir Memangnya Delisa Sakit Apa Kenapa Harus Dibawa Ketempat Ustadz Seperti Itu Seletuk Bulurah Ada Yang Tidak Beres Dengan Kondisi Delisa Bu Lebih Baik Kita Pergi Kesana Dulu Untuk Mencari Tahu Jawab Arman Bulurah Pun Manggut Manggut Saja Di Belakang Arman Motor Arman Mulai Masuk Di Area Sebuah Pesantren Gedung Pesantren Tersebut Tidak Terlalu Besar Kemungkinan Santrenya Juga Belum Begitu Banyak Karena Tempat Yang Mereka Tuju Berada Di Sebuah Daerah Terpencil Dan Mungkin Tidak Banyak Yang Tahu Tentang Tempat Itu Aneh Begitu Arman Masuk Kedalam Area Lingkungan Pesantren Tersebut Seketika Itu Puluhan Sosok Yang Mengikuti Jalan Mereka Terhenti Seolah Tak Berani Untuk Turut Mendekat Dan Memasuki Tempat Itu Assalamualaikum Ucap Arman Seraya Berjalan Cepat Dengan Langkah Terkopo Arman Berjalan Menuju Pintu Sebuah Rumah Sederhana Yang Berdiri Tepat Di Samping Gedung Pesantren Delisa Yang Belum Sadarkan Diri Terlihat Lemas Di Dalam Kendongan Arman Sedangkan Pulura Mengikuti Di Belakang Arman Waalaikumsalam Sambut Seorang Wanita Muda Yang Baru Keluar Dari Dalam Rumah Yang Arman Kunjungi Desara Ustadz Saki Ada Tanya Arman Dengan Nafas Ngos-ngosan Ada Silahkan Masuk Jawab Gadis Perpakaian Syari Yang Pernama Sarah Itu Mempersilahkan Arman Dan Pulura Untuk Masuk Keduanya Pun Mengiyahkan Sebentar Ya Biar Saya Panggilkan Masakinya Ucap Sarah Setelah Mempersilahkan Arman Dan Pulura Duduk Di Sofa Tamu Rumahnya Arman Meletakkan Tubuh Bingsan Delisa Agar Duduk Bersandar Pada Sofa Pulura Sikap Mendampingi Sarah Masuk Ke Ruang Dalam Rumahnya Menit Berikutnya Sosok Laki-laki Muda Berkulit Putih Perpakaian Koko Muncul Dari Dalam Rumah Assalamualaikum Apa Kau Bararman Ucap Laki-laki Itu Menyapa Senyumnya Begitu Teduh Memperlihatkan Barisan Kikinya Yang Putih Dan Rapi Di Belakangnya Sarah Keluar Dengan Membawa Nampan Berisi Empat Buah Cangkir Berisi Tehangan Saya Baik Jawab Arman Menerima Jabat Tangan Dari Teman Lamanya Itu Pulurah Menyapa Saki Dengan Anggukan Kepala Yang Disertai Senyum Sesaat Saki Membalas Anggukan Itu Sebelum Tatapannya Beralih Pada Sosok Delisa Yang Berada Di Antara Arman Dan Pulurah Dalam Keadaan Persandar Tak Sadarkan Diri Apa Yang Terjadi Dengan Anak Ini Tanya Saki Tatapannya Mulai Intens Mengamati Dari Tempatnya Duduk Itulah Kami Kesini Mau Menanyakan Hal Itu Kepada Musa Kamu Kan Paham Dengan Hal-hal Yang Terkadang Berada Di Luar Nalar Saya Merasa Ada Sesuatu Hal Yang Tidak Beres Dengan Anak Ini Bagaimana Menurutmu Ujar Arman Sarah Yang Saat Itu Tengah Menyukuhkan Minuman Di Atas Meja Kecil Terut Mengamati Delisa Kemudian Gadis Berhijab Itu Mengalihkan Pandangannya Kepada Saki Dengan Tatapan Yang Tak Biasa Saki Mengangguk Seolah Mengisyaratkan Sesuatu Anak Ini Tengah Diincar Jelas Saki Diincar Maksudnya Gimana Saki Arman Ingin Tahu Lebih Dalam Meski Sebenarnya Dari Sosok Mengerikan Yang Mengikuti Perjalanan Mereka Arman Tahu Walaupun Ia Tak Tahu Pasti Apa Alasan Makhluk Itu Mengincar Delisa Ustaz Saki Mengangguk Pelan Tatapannya Masih Mengamati Delisa Yang Belum Sadarkan Diri Ada Janin Di Dalam Rahim Anak Ini Janin Serupul Lurah Dan Arman Hampir Persamaan Mereka Menatap Ustaz Saki Dengan Tatapan Tak Percaya Lagi-lagi Ustaz Saki Hanya Mengangguk Tapi Kemudian Tatapannya Kembali Mengamati Kara Delisa Janin Yang Tak Lama Lagi Akan Lahir Karena Janin Yang Dikandung Alah Anak Ini Bukanlah Janin Manusia Melainkan Melainkan Apa Ustaz Potong Pulura Tak Sabar Ingin Tahu Janin Siluman Astaghfir Alayzim Ucap Pulura Wanita Parupaya Itu Mendadak Lemas Dan Menyandarkan Punggungnya Pada Sandaran Sofa Sedangkan Satu Tangannya Mengelus Dadanya Sendiri Sudah Kupilang Si Tumang Itu Bukan Manusia Saya Melihatnya Sendiri Sadelisa Melakukan Akat Orang-orang Yang Berada Di Kediaman Tumang Semuanya Memiliki Ekor Ular Tangis Pulura Menyayangkan Wanita Berhijab Itu Tak tega Mendengar Kenyataan Yang Harus Dialami Oleh Anak Angkatnya Itu Ular Arman Berusaha Memastikan Apa Yang Baru Saja Ia Dengar Pulura Hanya Mampu Mengangguk Sedangkan Tangannya Sibuk Menyeka Air Mata Yang Terus Anak Ini Memang Pernah Melakukan Perkawinan Dengan Siluman Ular Dan Dari Perkawinannya Itulah Sebuah Penih Tumbuh Menjadi Janin Perkembangan Janin Siluman Di Dalam Rahim Sangat Cepat Oleh Karena Itu Anak Ini Harus Mendapatkan Pengawasan Ketat Jaga Dia Sampai Saatnya Dia Melahirkan Nanti Pastikan Ibu Dan Anak Selamat Karena Menurut Apa Yang Saya Lihat Dari Anak Ini Dia Dan Janin Memiliki Sesuatu Yang Sedang Sangat Diincar Oleh Bangsal Lembut Jelas Ustadz Zaki Panjang Lebar Astagfirullah Lazi Kenapa Kemalanganmu Tak Henti Nyan Kamu Yatim Piatu Nenek Dan Tantemu Baru Saja Meninggal Dan Setelah Itu Kamu Menikah Bahkan Kamu Harus Menjalani Penderitaan Yang Lebih Dalam Seperti Ini Tangis Bulurah Sayangnya Yang Begitu Tulus Kepada Delisa Membuat Bulurah Tak Kuasa Membayangkan Apa Saja Yang Bisa Saja Menjadi Kemungkinan Setelah Bayi Yang Dikandung Delisa Lahir Nanti Lalu Tumang Ada Dimana Bu Tanya Arman Pasalnya Arman Bahkan Belum Melihat Sosok Tumang Dari Ketika Yang Menjemput Delisa Dan Bulurah Di Rumahnya Tahlah Saya Juga Tahu Kemana Perginya Siluman Ular Itu Maki Bulurah Dadanya Naik Turun Karena Merasa Kesel Dengan Tumang Yang Dianggapnya Sebagai Penyebab Penderitaan Delisa Saat Ini Saki Apa Kamu Bisa Menolong Delisa Tanya Arman Penuh Harap Aku Akan Berusaha Membantu Semampuku Semoga Delisa Dan Jeninya Dapat Terselamatkan Dari Anjaman Bangsa Lelembut Yang Mengicar Mereka Jawab Saki Santun Kalau Begitu Aku Minta Tolong Dengan Sangat Sek Tolong Bantu Anak Ini Dia Sudah Kuanggap Seperti Penakanku Sendiri Pinta Arman Insya Allah Jawab Saki Mengulas Senyum Sarah Tolong Ambilkan Daun Pidara Di Belakang Petik Daunnya Sebanyak Tujuh Lembar Dan Bawa Kemalai Jangan Lupa Bawakan Juga Sebasko Mairah Meteh Ucap Saki Kepada Sarah Adiknya Baik Mas Jawab Sarah Lemah Lembut Sarah Bangkit Lalu Perjalan Menuju Teman Kecil Yang Berada Di Belakang Rumah Tersebut Setelah Menunggu Beberapa Menit Akhirnya Sarah Pun Kembali Membawa Apa Yang Dipesan Kakak Laki-lakinya Makasih Ucap Saki Begitu Menerima Pas Kom Berisi Air Hangat Beserta Tujuh Lembar Daun Bidara Dari Tangan Adik Perempanya Itu Sarah Membalas Ucapan Saki Dengan Seolah Senyum Setelah Mendapatkan Apa Saja Yang Diperlukan Ustadz Saki Pun Memulai Pengobatannya Terhadap Delisa Mulut Mulut Ustadz Saki Terlihat Komat Kamit Merapalkan Doa Kalam Ilahi Bulura Dan Yang Lain Hanya Mengamati Tindakan Ustadz Saki Seraya Menunggu Dengan Sabar Masih Dengan Mulutnya Yang Tahan Bergerak Membaca Amalan Doa Ustadz Saki Memasukkan Tujuh Lembar Daun Bidara Kedalam Sebaskom Air Hangat Yang Telah Disiapkan Oleh Sarah Setelahnya Ustadz Saki Juga Menuang Sebagian Air Yang Telah Dibacakan Doa Itu Kedalam Kelas Minum Sedangkan Sisa Air Di Dalam Baskom Yang Ukurannya Lebih Banyak Masih Ia Doakan Dengan Begitu Kusyuk Tolong Pasukan Air Ini Pada Wajah Delisa Lalu Diusap Menurun Melewati Perut Hingga Kujung Kakinya Ustadz Saki Seraya Menyodorkan Baskom Berisi Air Hangat Yang Baru Selesai Ia Doakan Pulurah Menyambut Baskom Tersebut Dengan Semangat Lalu Melakukan Apa Yang Telah Diperintahkan Ustadz Saki Kepadanya Zara Berinisiatif Menutupi Tubuh Pingsan Delisa Dengan Selimut Tipis Agar Ketika Pulurah Mengusap Tubuh Ramping Delisa Tidak Ada Anggota Tubuhnya Yang Terlihat Oleh Saki Ataupun Arman Pulurah Mengusap Tubuh Delisa Dengan Air Yang Telah Didoakan Oleh Saki Secara Menyeluruh Dari Ujung Kepala Hingga Ke Ujung Kaki Dan Jari Jari Kaki Delisa Tepat Pada Saat Pulurah Mengusap Ke Area Kedua Jempol Kaki Delisa Tubuh Delisa Yang Tadinya Lemas Tak Sadarkan Diri Seketika Menggelinjang Disertai Pegikan Pilu Yang Sontak Mengejutkan Pulurah Dan Yang Lain Pergi Jangan Ganggu Aku Matanya Terurai Teras Di Pipi Tapi Kedua Matanya Masih Memejam Kuat Kedua Tangannya Mengepal Sedangkan Tubuhnya Merontak Berusaha Melepaskan Diri Dari Dekapan Pulurah Kenapa Kamu Duh Duh Gusti Apa Yang Terjadi Dengan Anakku Ini Tangis Pulurah Wanita Baru Boya Itu Memeluk Tubuh Delisa Erat Agar Delisa Tak Bisa Melepaskan Diri Melihat Hal Itu Ustadz Saki Dan Arman Sikap Mendekati Saki Kembali Mengamalkan Doa Doa Sedangkan Satu Telapak Tangannya Menahan Ubun Ubun Delisa Delisa Masih Saja Merontak Tubuhnya Menggelinjang Kuat Dan Berontak Berusaha Melepaskan Diri Seolah Tangah Merasa Terancam Sedangkan Kedua Matanya Masih Saja Memejam Kuat Kuat Sarah Turut Membantu Menahan Tubuh Delisa Tapi Delisa Merontak Cukup Kuat Seolah Ada Kekuatan Yang Membantunya Saat Itu Meski Tubuh Ramping Wanita Muda Itu Telah Ditahan Oleh Sarah Dan Pulura Tapi Dua Orang Itu Merasa Kewalahan Atas Perintah Saki Arman Merai Air Yang Telah Didoakan Oleh Saki Di Dalam Kelas Lalu Meminumkan Air Tersebut Kepada Delisa Sementara Saki Masih Merukiah Wanita Muda Yang Sebentar Lagi Berumur 17 Tahun Itu Jangan Bawa Aku Delisa Kembali Memekik Tapi Tubuhnya Sudah Mulai Tenang Dan Tak Lagi Berontak Siapa Yang Akan Membawamu Tanya Saki Telapak Tangannya Masih Tertahan Pada Ubun-ubun Delisa Widuri Liri Delisa Mendengar Hal Itu Arman Yang Mengetahui Siapa Widuri Pun Sontak Terjengah Widuri Arman Ingin Memastikan Siapa Widuri Pulurah Ingin Tahu Tapi Saki Dan Arman Saling Pertukar Tatap Satu Sama Lain Keduanya Semakin Merasa Gusar Siapa Widuri Pulurah Kembali Pertanya Menatap Arman Dan Saki Secara Pergantian Belum Sempat Mendapat Jawaban Pulurah Dan Yang Lain Kembali Dikejutkan Dengan Kondisi Delisa Yang Tiba-tiba Memuntahkan Isti Perutnya Astagfir Wala Tim Pulurah Dan Yang Lain Berucap Seraya Menggelengkan Kepala Masing-masing Saat Melihat Sesuatu Yang Keluar Dari Dalam Perut Delisa Laki-laki Adalah Sekumpulan Pelatung Hidup Yang Masih Bergerak-gerak Tuh Kan Laki-laki Kamu Begini Apa Sebenarnya Yang Terjadi Padamu Pulurah Semakin Gusar Sakit Bu Delisa Mengaduh Kedua Tangannya Menekan Perut Datarnya Kuat-kuat Gimana Ustadz Saya Tidak Bisa Lihat Anak Saya Menderita Seperti Ini Tangis Pulurah Ustadz Saki Membuang Nafas Panjang Sedangkan Muntahan Yang Tumpah Di Atas Lantai Keramik Ia Bersihkan Serah Tanpa Rasa Cici Sama Skelly Sebaiknya Delisa Tetap Tinggal Disini Sampai Bayi Dalam Kanduannya Lahir Saya Takut Widuri Akan Dengan Mudah Datang Ketempat Tinggal Kalian Jika Delisa Tetap Tinggal Disana Saki Menyarankan Arman Mengangguk Setuju Sedangkan Pulurah Masih Merasa Gemang Jadi Widuri Itu Siapa Pulurah Kembali Bertanya Wanita Barubaya Itu Semakin Penasaran Dia Adalah Ratu Penguasa Kuaringin Kembar Kuaringin Yang Ada Di Puncak Tebing Di Atas Dusun Kita Itu Sosok Itu Sudah Lama Mengincar Delisa Setau Saya Widuri Sudah Musnah Tapi Mengapa Delisa Mengaku Dincar Wili Widuri Papar Arman Astaghfir Wale Dihim Pulurah Memeluk Delisa Arat Setelah Mendengar Penuturan Arman Hatinya Semakin Terasa Perih Kalau Begitu Baiklah Ustadz Saya Setuju Saja Jika Delisa Tetap Tinggal Disini Sampai Nanti Bayinya Lahir Dan Itu Berarti Selama Kurang Lebih Sembilan Bulan Kan Ujar Pulurah Belum Tentu Bu Jika Firasat Saya Ini Tidak Keliru Sepertinya Bayi Yang Dikandung Delisa Bahkan Tidak Akan Lama Berada Di Dalam Rahim Kemungkinan Dalam Waktu 21 Hari Bayi Itu Akan Lahir Jelas Saki Astagfir Wahai Leladzim Bayi Seperti Apa Yang Dikandung Delisa Sebenarnya Ustadz Mengapa Prosesnya Sesingkat Itu Pulurah Masih Saja Menangis Naluri Seorang Ibunya Tak Sanggup Menerima Penderitaan Yang Harus Diterima Oleh Delisa Meski Delisa Hanyalah Anak Angkatnya Delisa Mendapati Dirinya Tengah Berada Di Suatu Tempat Yang Aneh Baginya Sejauh Mata Menandang Hanya Terlihat Putih Tak Ada Atap Tak Ada Dinding Bahkan Lantai Yang Menjadi Tempat Berpicak Kakinya Juga Hanya Berwarna Putih Yang Tak Berujung Delisa Suara Lembut Terdengar Oleh Indra Pendengarannya Delisa Menoleh Lalu Mengedarkan Pandangan Mencari Sumber Suara Duh Suara Lain Juga Terdengar Olehnya Tanta Air Mata Meluncur Tanpa Permisi Saat Suara Yang Ia Kenal Benar Siapa Pemiliknya Terdengar Olehnya Kamu Kuat Kamu Pasti Bisa Melepaskan Diri Dari Widuri Suara Yang Lain Juga Terdengar Nenek Delisa Memekik Hingga Suaranya Menggema Memenuhi Tempat Dimana Dirinya Berdiri Saat Itu Widuri Sudah Musnah Tapi Dia Mencari Sosok Baru Untuk Kembali Mereinkarnasi Samar Samar Sosok Wanita Tua Terlihat Muncul Dari Kejauhan Nenek Liri Delisa Matanya Yang Basah Menatap Nanar Neneknya Yang Melangkah Pelan Mendekatinya Setumpuk Kerinduan Terpancar Jelas Di Pelupuk Mata Delisa Saat Mengawasi Langkah Wanita Berpakaian Kebaya Lengkap Itu Kamu Sudah Bekerja Keras Terima Kasih Rahayu Mengulas Senyum Saat Posisinya Telah Begitu Dekat Dengan Delisa Nenek Delisa Seolah Kehabisan Kata Ia Begitu Rindu Hingga Tak Mampu Berkata Kata Air Matanya Bahkan Semakin Deras Mengaliri Kedua Piping Ikhlaskan Bayi Dalam Rahimu Jika Dia Lahir Nanti Rahayu Mengusap Lembut Perut Datar Cucunya Tante Tau Kamu Tidak Akan Tega Tapi Kamu Harus Melenyapkan Bayi Itu Agar Widuri Tak Dapat Berenkarnasi Karena Jenin Itu Tengah Diincar Oleh Widuri Tami Muncul Wanita Yang Begitu Menyayangi Delisa Juga Datang Mendekat Tapi Itu Tidak Mungkin Tante Aku Tidak Mungkin Membunuh Bayi Yang Tidak Berdosa Tangis Delisa Pun Pecah Percaya Landu Apa Yang Dikatakan Nenek Dan Tante Itu Benar Kamu Harus Melenyapkan Bayimu Agar Dia Tidak Menjadi Wadah Bagi Widuri Perenkarnasi Nengrum Melangkah Mendekat Landu Terlihat Ikut Melangkah Dalam Gendengan Ibunya Tapi Ma Delisa Semakin Dergugu Kali Ini Ia Begitu Ragu Kamu Gak Mau Kan Kekejaman Widuri Kembali Menyesatkan Orang Orang Di Sekeliling Mu Susah Payah Kamu Mengambil Abunya Dan Memusnakannya Apa Kamu Akan Membuat Semua Perjuangan Mu Itu Sia Sia Tanya Ningrum Jemari Lentiknya Mengusap Lembut Pipi Delisa Ini Anak Tomang Juga Aku Yakin Tomang Akan Membantuku Aku Yakin Tomang Juga Tidak Akan Membiarkan Anak Kami Menjadi Wadah Rinkarnasi Oleh Widuri Delisa Masih Terisak Biar Bagaimanapun Tak Mungkin Beginya Menyiapkan Buah Hatinya Sendiri Itu Bisa Dilakukan Jika Kamu Bisa Membawa Tomang Kembali Lir Raya Tomang Pasti Akan Kembali Delisa Berucap Yakin Dia Hanya Akan Kembali Jika Pertapa Ania Membuahkan Asing Tami Menyaut Tapa Delisa Tak Faham Rahayu Melayangkan Tangannya Ke udara Lalu Menggerakkan Tangan Tersebut Selayaknya Membuka Sebuah Tirai Di depannya Padahal Tak ada Tirai Atau Jendela Di depan Mereka Hanya Hamparan Warna Putih Yang Membentang Tanpa Ujung Setelah Rahayu Menggerakkan Tangannya Selayaknya Membuka Tirai Sebuah Gambar Mulai Terlihat Pepatuan Yang Dialiri Air Lalu Penampakan Itu Semakin Melebar Hingga Menampakan Sebuah Sungai Cukup Besar Dimana Di Sekelilingnya Terdapat Pepohonan Bambu Yang Cukup Lebat Selain Bambu Ada Juga Pepohonan Jenis Lainnya Delisa Masih Mengamati Begitu Juga Dengan Yang Lain Delisa Tak Bertanya Ia Mengamati Dengan Saksama Hingga Gambaran Itu Terhenti Pada Sebongkah Batu Besar Di Tepi Sungai Ular Lirih Delisa Begitu Netranya Mendapati Seekor Ular Besar Yang Melingkar Di Atas Batu Besar Tersebut Ular Itu Terlihat Tenang Terpejam Dan Tanpa Pergerakan Sama Sekali Itu Tumang Jawab Rahayu Datar Apa Yang Dia Lakukan Disana Tanya Delisa Pertapa Meminta Kepada Sang Pencipta Agar Dijadikan Manusia Seutuhnya Dia Baru Akan Kembali Kepadamu Jika Pertapa Angi Itu Berasi Sedangkan Bayi Itu Akan Lahir Setelah 21 Hari Nenek Rasa Tumang Akan Sang Terlampat Untuk Melindungi Kalian Rahayu Menyayangkan Dia Ada Dimana Apa Nama Sungai Itu Tanya Delisa Ingin Tahu Tapi Sebelum Mendapatkan Jawabannya Delisa Sudah Lebih Dulu Terbangun Dari Tidurnya Dimana Ada Dimana Sungai Itu Dimana Duk Bangun Kamu Bermimpi Panggil Pulurah Seraya Menebuk Pelan Bibi Delisa Delisa Pun Terbangun Seketika Dengan Nafas Ngos-ngosan Dan Keringat Dingin Yang Mengucur Deras Di Area Leher Dan Wajahnya Ada Apa Kamu Mimpi Buruk Tanya Pulurah Kemudian Delisa Mengedarkan Tatapannya Dilihat Sarah Dan Pulurah Tampak Menatap Dirinya Dengan Cemas Aku Dimana Tanya Delisa Matanya Kembali Liar Mengamati Ruang Kamar Tempat Ketika Wanita Itu Berada Kita Ada Di rumah Ustadz Saki Dan Desa Randu Kamu Sakit Dan Kamu Harus Tetap Tinggal Disini Sementara Waktu Selama Masa Pengobatan Jawab Pulurah Aku Sakit Apa Tanya Delisa Menatap Pulurah Dengan Tatapan Gameng Kamu Pulurah Masih ragu Sedangkan Delisa Masih Menunggu Jawaban Sebenarnya Kamu Harus Tahu So Atau Hal Tapi Kamu Gak Boleh Kaget Ya Ucap Sarah Yang Usianya Memang Terbilang Tiga Tahun Lebih Tua Dari Delisa Delisanya Mengangguk Tapi Tatapannya Memancarkan Sebuah Penasaran Besar Sebenarnya Di Dalam Rahimu Ini Terdapat Bayi Kamu Sedang Mengandung Dik Sambung Sarah Kemudian Delisa Kembali Mengangguk Hal Itu Membuat Bulurah Dan Sarah Saling Bertukar Tatap Kamu Tahu Duk Kalau Kamu Sedang Sontak Bulurah Pertanya Tapi Anggukan Dari Delisa Menghentikan Kalimatnya Saat Itu Kamu Tahu Kalau Kamu Sedang Mengandung Bulurah Memperjelas Pertanyaannya Kali Ini Alisnya Terpaut Tatapannya Lekat Kepada Delisa Lisa Tahu Dan Delisa Juga Tahu Kalau Bayi Yang Lisa Kandung Ini Akan Segera Lahir Setelah Usia Kandungan 21 Hari Jawaban Delisa Membuat Bulurah Dan Sarah Terkesian Kok Kok Dari Mana Kamu Tahu Duk Bukankah Tadi Kamu Masih Pingsan Pas Kita Membicarakan Hal Ini Bulurah Tergagap Tak Percaya Aku Tahu Dari Nenek Nenek Kudatan Di Mimpi Dan Memberitahukan Hal Itu Selain Itu Delisa Menghentikan Kalimatnya Selain Itu Bulurah Masih Menunggu Maaf Kasara Apakah Di Sekitar Sini Ada Sungai Besar Delisa Mengalihkan Topik Ada Sungai Serayu Letaknya Ada Di Bawah Desa Kita Ini Jawab Sarah Masih Merasa Tak Faham Dengan Arah Tujuan Pertanyaan Delisa Apakah Di Sekeliling Sungai Itu Ada Tungguan Bambu Yang Lebat Tanya Delisa Penuh Haram Iya Ada Jawab Sarah Sedikit Berpikir Kok Kamu Bisa Tahu Kalau Di Depi Sungai Itu Ditumbi Pohon Bambu Yang Lebat Ibu Sarah Mengrenyitkan Dahi Besok Antara Aku Kesana Ya Kak Seru Delisa Bersemangat Kedua Tangannya Menggenggam Cemari Sarah Penuh Sarat Oke Tapi Untuk Apa Sarah Masih Sedikit Ragu Lebih Tepatnya Sarah Heran Mengapa Delisa Tiba-tiba Saja Mengajaknya Untuk Pergi Ke Sungai Serayu Yang Berada Di Bawah Desa Tempat Tinggalnya Itu Besok Kakak Akan Tahu Liri Delisa Kembali Kusar Sarah Hanya Manggut Manggut Pelan Waktu Menunjukkan Pukul 6.05 Pagi Sebelum Matahari Menapakan Dirinya Delisa Bersama Sarah Sagi Dan Arman Pergi Ke Sungai Serayu Yang Terletak Di Bawah Desa Tempat Tinggal Sagi Dan Sarah Letak Sungai Tersebut Tak Jauh Dari Desa Tempat Tinggal Sagi Tapi Tukup Jauh Dari Rumah Dan Jalan Untuk Menuju Kesana Tak Bisa Dilewati Sepeda Motor Apalagi Mobil Karena Itu Mereka Terpaksa Harus Berjalan Kaki Untuk Bisa Sampai Disana Cukup Panjang Dan Sulit Perjalanan Mereka Karena Keempat Orang Itu Harus Melewati Jalanan Menurun Yang Dimana Perserakan Batu Dan Gerigil Gerigil Kecil Yang Bisa Saja Sewaktu Waktu Dapat Membuat Kaki Mereka Terpleset Atau Lebih Parahnya Lagi Mereka Bisa Saja Tergelincir Dan Jatuh Langsung Kedalam Sungai Serasu Yang Deras Dan Banyak Terdapat Pepatuan Besar Cerita Pun Bersambung Nantikan Kelanjutan Ceritanya Di Part Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh DKI DIK D autor DANG 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 Terima kasih telah menonton